Pemirsa Asosiasi Kabupaten atau ASKAP PSSI Bojonegoro menggelar Kongres Tahunan 2022. Gelaran Kongres Tahunan berupa laporan kegiatan yang sudah berjalan pada tahun 2021 serta menyusun program kerja tahun 2022. Asosiasi Kabupaten ASKAP Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Bojonegoro, gelar Kongres Tahunan 2022 di salah satu gedung kafe dan resto yang ada di Bojonegoro. Dalam acara Kongres Tahunan tersebut dihadiri oleh Komite Sepak Bola PSSI Jawa Timur, Ketua Umum ASKAP PSSI Bojonegoro, jajaran pengurus ASKAP PSSI Bojonegoro, dan perwakilan 41 klub anggota sepak bola seluruh Bojonegoro. Acara Kongres Tahunan 2022 membahas beberapa agenda, mulai dari laporan pertanggung jawaban kegiatan tahun 2021, rekomendasi program kerja untuk tahun 2022, penetapan jadwal Kongres Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Eksklusif, serta penetapan banding Kongres Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Eksekutif periode 2022-2026. Selain itu, acara Kongres yang dipimpin oleh Anna Sulaiman, Komite Sepak Bola PSSI Jawa Timur, memaparkan beberapa rekomendasi program ASKAP PSSI Bojonegoro untuk tahun 2022. Kongres Tahunan ini adalah mengevaluasi pekerjaan selama satu tahun di 2021 dan merencanakan pekerjaan di tahun 2022. Tentu di dalam Kongres ini nanti kami berharap kepada peserta Kongres untuk mendapatkan banyak masukan tentang pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 kemarin, serta minta masukan kepada peserta Kongres untuk merencanakan kegiatan di tahun 2022. Sekali lagi kami harapkan karena ini Kongres Tahunan yang terakhir menjelang Kongres Pemilihan di tahun-tahun yang akan datang, harapannya antara PSSI dan KONI beserta perubatan harus bisa bersinergi karena mau tidak mau sepak bola itu adalah sepak bola masyarakat yang sangat memerlukan biaya yang banyak. Dan Bojonegoro itu punya historis yang luar biasa. Nah ini silahkan dikembalikan lagi, jangan sampai ada kesalahan kecil yang menurut statu TPSSI salah ya, otomatis ya salah seperti yang kita lihat di media tentang Bojonegoro kemarin itu.